Intro Setiap anak memiliki potensi dan bakat mereka bahkan sejak usia dini. Karena itulah orang tua harus dengan kesabaran dan juga tepat membimbing mereka untuk meraih cita-citanya. Hal itu pula dilakukan oleh para pasangan selebriti tanah air. Bukan hanya tumbuh dengan baik, putra-putri mereka bahkan menorehkan prestasi di berbagai bidang hingga ke mancanegara. Berikut pemirsa silet RCTI. Inilah deretan anak-anak selebriti yang membuat bangga orang tua karena memiliki prestasi gemilang. Pemirsa silet RCTI. Kebahagiaan serta rasa bangga mengalir di hari pasangan Darius Sinatria dan Dona Agnesia. Ya, 17 tahun berubah tangga, mereka dikaruniai 3 buah hati yang tumbuh dengan baik juga berprestasi. Salah satunya hadir dari si bungsu, Quinesha Sabrina Sinatria, anak perempuan satu-satunya yang tak hanya cantik namun juga membanggakan orang tua bahkan negara. Sabrina pernah menyabet 4 medali emas dalam anjang Bangkok Moose Games pada tahun 2018. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmat! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Jadi kita bisa jadi 5 meter? Yes. Jadi kita bisa jadi 5 meter. Anggara, Cap. Thank you. Sabrina, jadi kita gak pernah memaksakan gunakan. Kita kasih pilihan, tapi mereka yang akan memilih. Kita jadi teman diskusi lah. Kita kasih pertimbangan. Ini kalau kamu milih ini, resikonya ini yang akan kamu hadapi seperti ini. Kurang lebih gitu ya. Kalau ini beda lagi gitu kan. Jadi kita kasih pertimbangan-pertimbangan. Oke, habis itu kita diskusi. Menurut kamu gimana? Nah dari situ kita bisa tahu kan. Oh, berarti ini anak sebenarnya punya interesnya ke bidang yang A misalnya. Atau pengen sesuatu yang mungkin sebenarnya belum butuh. Kita bisa arahin mereka untuk pilihan yang terbaik buat mereka apa dengan kondisi yang lain. Seperti diketahui, Dona dan Darius merupakan pasangan yang sama-sama menyukai olahraga khususnya sepak bola. Bahkan tak heran jika anak-anaknya juga menorehkan prestasi di bidang olahraga. Selain Sabrina, kedua anak lainnya Lionel Nathan Sinatria dan Diego Andre Sinatria juga aktif mengikuti kompetisi. Lionel bahkan berhasil lolos seleksi dalam Football Talent Scout to Phuket. bersaing dengan ratusan anak lainnya. Sedangkan Diego pernah mengikuti Indonesia Junior League 2019. Kini, Lionel dan Diego pun tengah menempuh pendidikan sepak bola di salah satu klub ternama di Perancis. Lantas, seperti apa peran Dona dan Darius dalam mendampingi dan memimping para buah hati untuk mengejar cita-cita mereka? Halo. Sudah pada mau latihan ini. Buat Leo dan Diego ini latihan perdana masih latihan ringan. Tapi musim ini bakal sangat-sangat menantang Karena metode latihannya sama seperti Paris Saint-Germain Langsung lari anaknya Hai, bye! Hai, good job for the penalty Kita tuh sama anak-anak dari mereka kecil pengennya jadi temen Tapi di saat yang bersamaan mereka juga harus paham bahwa Dalam hubungan di keluarga mereka itu anak kita orang tua Jadi ada batasan dan kita harus sama-sama respect mereka harus respect ke kita sebagai orang tuanya Kita juga respect ke mereka sebagai anak sebagai individu yang utuh juga gitu Nah ngebangun itu juga pasti butuh waktu, butuh banyak ngobrol dan nasehat ke mereka juga gitu kan Ngingetin gitu Dan satu hal yang aku mungkin sadari baru-baru ini ya Bahwa sedekat apapun dan sekuat apapun usaha kita Pada akhirnya kita gak mungkin sebagai orang tua Kita gak mungkin bisa menyelami 100% kehidupan dan pikiran anak-anak kita Sebagai orang tua, tentunya Dona dan Darius paham betul bahwa anak-anak juga membutuhkan quality time di tengah berbagai aktivitasnya Karena itulah mereka kerap kali merajut kebersamaan dengan traveling ke berbagai tempat untuk liburan Secara khusus kepada tim silat RCTI Duna dan Darius membagikan momen saat mereka riding sepeda motor bersama dengan sejumlah kerabat Hai pemirsa silat Halo 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 Sama aku dan Darius Dan ini jauh banget nih dikunjungin kita di tengah sawah Pinggir jalan sih tapi banyak sawah disini Kita lagi di ini namanya Saung Bahagia Jadi kalau anak-anak motor biasanya udah pada tau tuh Jadi salah satu destinasi buat touring jarak pendek Ini di daerah deket Rawa Gede Jadi ini menu makan siang kita yang kesiangan ya Ada tempe goreng, tahu goreng, ikan teri, ayam bakar, menu perjuangan Menu perjuangan Karena aku tuh kadang kalau misalnya pergi misalnya sama temen-temen gitu ya Bisa nikmati momennya cuman pasti ngerasanya ada yang kurang gitu Kayaknya pergi lebih nyaman maksudnya udah terbiasa selalu kalau gak sama Darius Itu pasti ada anak-anak gitu kan Karena kan kalau pun kita pergi atau apa misalnya harus nginep paginya pasti masih kepikiran anak Sabrina mesti sekolah Jadi tetep bangunnya juga tetep pagi ngecek anaknya udah berangkat atau belum Biasa emak-emak kan gitu ya Yang pasti lebih ngerasa secure, lebih ngerasa nyaman, lebih ngerasa aman Kalo ada Darius sama anak-anak Kisah bangganya orang tua terhadap anak-anak mereka juga hadir Dari pasangan Andika Pratama dan Usi Sulistiawati Anak keempat mereka, Sheva Elmira Lorena Berhasil meraih piagam Olimpiade Matematika se-Asia Tenggara Digelar di Singapura, Usi pun secara khusus menemani buah hatinya pergi ke sana Hingga akhirnya tiba waktunya Olimpiade dimulai Usi memberikan semangat dan mengatakan apapun hasilnya Ia merasa bangga karena Sam Putri sudah mencapai titik yang luar biasa tersebut Selamat menikmati Udah kelar, gimana? Susah kak? Susah banget, tapi bisa. Udah kelar, alhamdulillah. Ya tapi fase itu pasti akan dilewatin juga. Cuman itu kekhawatiran kita sebagai orang tua. Akhirnya nyampe juga ya ke fase itu. Tapi maksudnya kita tetap masih tau lah batasannya, kapan kita harus ngelarang, kapan kita harus ngasih tarik ulurnya. Selain Sheva, anak kusi dan Andika ketiga, Shakila Eleanor Amira juga pernah meraih prestasi yang juga sangat membagakan. Ia sempat mewakili Indonesia diajang Olimpian Matematika Tingkat Dunia yang digelar di Jepang pada tahun 2018. Luar biasanya, Elea bahkan berhasil meraih juara Arapan dalam perlombaan yang diikuti oleh banyak negara lainnya di seluruh dunia itu. Melihat anak-anaknya begitu berprestasi, tak heran jika Usi dan Andika merasa bangga sekaligus terharu. Terima kasih telah menonton! Kita di belakang buat Elea lombanya siap-siap ya. Jangan lupa kan kalau sekaligus baca doa dulu ya. Yang tenang. Yang fokus, nggak menang, nggak apa-apa. Yang tinggal ya, udah sampai sini udah bangga. Oke? Kalian sampai sini memang udah bangga. Kerjain yang benar, kerjain yang tenang, yang fokus, oke? Ja... Baik, bahkan jumpa. Bebubunga. Baik, bahkan jumpa. Baik, bahkan jumpa. Baik, basah. Baik, baik. Da, baik, bang. Baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, baik. Baik, behapa.. Bfacednya, bihan, baik. We'wini bihan. Baik, baik. Bukan, jangan bisa beka, isi-isi semua kan. Yang penting, isi semua kan, namanya di isi semua kan, ini 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 di isi, yey, bersama, sedikit, tapi jangan bisa kan. Jadi, tadi kata Elea, ada dua yang gak bisa dikerjain, cuma dua itu katanya gak bisa dikerjain, tapi yang bilang gak apa-apa, karena anaknya tuh udah stress banget, saking stressnya, tadi pas keluar, pokoknya juga agak mucet. Tapi apapun yang sudah dilakukan sama Elea hari ini, aku bangga juga sama temen-temen dari Indonesia lainnya, kalau gak salah tuh 378 dari seluruh Indonesia yang menang. Dari beberapa penyisian di Jakarta, di daerah, di Semarang, di mana-mana tuh, ada sekitar itu yang dikirim ke Jepang, kalau totalnya ada 2.000 peserta, 7 anak aja. Jadi aku udah bangga banget sama di apapun yang hasilnya mati. I love you, Elea. Besti, bener besti. Udah kayak seumuran, bukan seumuran, tingginya itu udah kayak anak seumuran sama aku, karena kan aku pendek ya, aslinya kan aku punten. Anak merah sekarang kan tinggi-tinggi banget, jadi kalau lagi jalan tuh kayak, udah tingginya sama ya. Anak selebriti inspiratif dan berprestasi selanjutnya, inilah Miss Bareta Fatir Gavindava. Pada tahun 2017 lalu, putra sulung pasangan Ari Untung dan Fenita Ari itu membuat bangga, karena mengikuti sebuah kompetisi bergensi. Di usianya yang kala itu masih 12 tahun, Gavin berhasil menjuarai kontes robotik dengan hasil yang luar biasa. Karena itulah, apa yang diraih Gavin tak pelak membuat Ari dan Fenita merasa bangga sekaligus harus sebagai orang tua. Setelah lulus SMA, Gavin pun melanjutkan pendidikannya di bangku kuliah. Ia diterima di jurusan manajemen bisnis salah satu universitas terlama di Bandung. Karena jarak cukup jauh, Gavin memutuskan untuk tinggal di asrama. Ari dan Fenita pun kerap kali datang berkunjung untuk menengok sang putra. Sebagai orang tua, mereka juga berusaha mengajarkan Gavin untuk kehidupan diri dan memiliki semangat juang tinggi. Meski jauh dari orang tua, apalagi ia berniat ingin menjalankan bisnis pas kemenempuh pendidikan kuliahnya. Jauh diperlu. Beli Air Force baru, lihat. Nih, ini apa? Apa? Buat aku. Buat kamu. Apaan itu? Aku lo dapet ya? Iya, ada lagi. Buat aku. Itu buat Mimim, beneran? Iya, buat Mimim Madekal. Buat aku? Mimim Madekal. Pernyataan, terima kasih. Menang baik deh. Beneran ya? Punyaku. Punyaku. Gak ada. Ya dibeliin. Kita lagi lagi, cari yang dibeliin. Lipstick intense color. Lagi berdua. Itu tester lagi. Kita sidak kamarnya. Kenapa? Ini pakai lipstick. Kita cobain kasurnya kalau gitu. Sekarang pipinya lagi mau nyobain tempat tidurnya. Eh 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 eh. Berantakan. Asal berantakan banget. Serius. Hah? Berantakan. 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 Kamu mas. Tuh. Gak ampun. Itu orden. Orden begini. Ini cofio ya? Di kondok pasti ya lebih rajin lah. Lebih mandiri. Di rumah ya wajar sih. Soalnya kayak jarang banget keluar dari asrama gitu. Jadi pengen pas sampai rumah pengen kayak tenang. Dia pakai dulu gitu. Dia masak. Dia makan. Dia beresin lagi sendiri. Sedangkan. Dia waktunya mungkin untuk manajemen waktu. Dia untuk kuliah. Untuk dia kerja kelompok dan lain sebagainya. Gak kekejar. Nah. Dia cuma bisa. Mungkin yang cari yang insan. Ya mie gitu. Makanya dia bilang yaudah untuk jaga duit. Kayak makan mie gitu kan. Saya juga sempat. Apa namanya. Cari solusi. Kasihkan solusi. Kalau mau dapat lebih. Kamu bisa bisnis mas. Bisa saya modalin gitu ya. Ada beberapa franchise. FNB yang rekanan. Gampang gitu. Yang mudah dilakuin. Kamu cuma tinggal supervised. Kamu anak bisnis kan gitu kan. Dan disini memang. Kita gak mencoba untuk. Mendidik anak kita dengan luxury ya gitu. Maksudnya gak. Ibaratnya kayak. Ngajarin anak kita. Urusannya dengan. Harga dan angka gitu. Tapi lebih ke value gitu. Jadi ibaratnya kayak. Untuk jadi. Apa namanya. Petarung gitu. Atau juga mungkin pelaut yang handal. Itu kan dibutuhkan ombak yang besar gitu. Untuk jadi petarung yang hebat. Itu dibutuhkan pertempuran gitu. Havis Indonesia 2024. Tuh kan. Banyak banget. Yang nungguin. Hafis Indonesia. Airvan juga gak sabar. Pengen ketemu lagi. Dengan Abi Amir. Seusen Jaber. Dan Kanabila. Tau gak. Kali ini lebih spesial. Dengan hadirnya. Kode Nisrim. Dan juga. Ustaz Kasifer. Ramadhanmu lebih berwarna. Bersama Hafis Indonesia. Cinta. Al-Quran. Terima kasih. Tong-tong-tong-tu. Tung-tong-tu. Tung-tong-tong-tu. Tung-tong-tu. May 1988. Pena gakos.